Intro Intro Taman Rupangan Bangus Mo Injang Di dadah Bagus Mo Injang Didadah Bagus Mo Injang Didadah Bagus Mo Injang Oke kurang lebih Videonya seperti itu ya guys ya Bila kalian tertarik membuatnya Kalian bisa tonton tutorial ini Dan aku sarankan kepada kalian Untuk tidak skip-skip videonya Agar kalian paham dan Tidak terjadi kesalahan Dalam proses editingnya Untuk bahan-bahannya Udah aku sediakan di deskripsi ya guys ya Oke jadi kita hanya Membutuhkan 3 aplikasi saja Yaitu pertama Adalah KineMaster Kedua Pixel Lab Dan yang terakhir adalah CapCard ya Oke jadi ketiga Aplikasi itu harus kalian sediakan ya guys ya Oke langsung saja Kita ke tutorialnya Pertama-tama kalian masuk Ke aplikasi KineMaster Kalian klik icon plus Pilih aspek rasio 1 banding 1 Kemudian Disini kalian tambahkan dulu Mentahan video yang sudah kalian rekam Kemudian Kalian klik icon peta yang dua ini Yang ada tanda panahnya Kalian zoom videonya Lalu kalian klik icon sama dengan Klik checklist Kalian geser ke kanan Nah di bagian ending ini Kalian potong videonya Kalian klik icon gunting Kalian klik pangkas ke kanan Klik checklist Lalu kalian klik dulu videonya Klik kontrol kecepatan Kemudian kalian atur Kecepatannya 0,8x Klik checklist Setelah itu Di bagian endingnya ini Kalian screenshot dulu ya Kalian klik icon peta Yang ini Klik tangkap dan simpan Setelah itu Kalian masuk ke aplikasi Google Chrome Kalian ketik Remove BG Sesudah sampai disini Kalian klik upload image Nah sampai disini Kalian cari hasil screenshot Yang tadi di aplikasi KineMaster Kalau sudah seperti ini Kalian download Oke kalau sudah Kalian selanjutnya Masuk ke aplikasi Pixel Lab Kalian klik icon Titik 3 yang di atas kanan pojok Kalian klik image size Kemudian kalian Buat Ukuran fotonya Satu banding satu ya Klik ok Setelah itu Kalian klik icon plus Kalian tambahkan Hasil screenshotan Di aplikasi KineMaster Nah yang ini ya Kalian klik checklist Kalian berbesar Kalau sudah kalian klik icon peta Timpa-timpa ini Kalian klik icon kunci Tampak di atas kanan pojoknya Tampak di atas kanan pojoknya Kalau sudah kalian tambahkan satu foto lagi Yaitu foto yang sudah tidak ada latar belakangnya Contohnya seperti ini Kalian klik relative size Kemudian kalian Kemudian kalian 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 tambahkan Tambahkan Mentahan benderanya Kalian klik stroke Kalian aktifkan Lalu kalian pilih yang kuning Klik checklist Kemudian kalian perkecil dulu Lalu kalian Klik icon peta Yang di atas kanan pojok ini Kalian buka dulu kuncinya Lalu untuk foto Yang tidak ada watermarknya ini Kalian klik to front Nah Jadi otomatis Gambar benderanya ini Sudah di belakang Dari karakter Free Firenya ya Kemudian Kalau sudah Kalian kunci kembali Lalu kalian tambahkan Mentahan foto Garuda Klik lagi stroke Kalian aktifkan Pilih yang warna Merah saja Klik checklist Kalian perkecil dulu Kalian letakkan Di atas kiri pojok ini ya Nah kalau sudah Kalian export fotonya Save as image Kemudian kalian klik dimension Kalian pilih yang ultra Agar nanti Kalau sudah tersep fotonya Tidak burik Kalau sudah kalian klik Save to gallery Lalu kalian tunggu Mengeksporan fotonya Kalian kembali lagi Ke aplikasi kinemaster Ya guys ya Kalian masuk Ke hasil editan yang tadi Nah yang ini Kemudian kalian tambahkan Hasil yang kalian edit Tadi di aplikasi pixel lab Nah yang ini ya Kalau sudah Kalian ganti dulu Warnanya Dan khusus untuk warna Yang ini saja ya Yang sudah diadiri di aplikasi pixel lab Kalian klik fotonya Klik filter warna Kemudian kalian pilih yang jelas Nah disini aku memakai yang V01 Kalau sudah kalian klik penyesuaian Kecerahannya aku buat Plus 12 Contrasnya aku naikkan Plus 70 dan saturasinya Plus 8 saja Oke klik checklist Kalau sudah seperti ini Kalian export videonya ya Kalian klik icon panah Yang di atas kanan pojok Kemudian kalian atur Resolusi videonya Kalau sudah kalian klik export Lalu kalian tunggu Mengeksporan videonya Sampai selesai Setelah itu Kalian masuk ke aplikasi CapCard Kalian klik new project Kemudian kalian masukkan Mentahan video Yang sudah Kalian ekspor tadi Di aplikasi gini master Klik add Setelah itu Kalian tambahkan audionya Klik add audio Klik extract Nah disini aku pakai Video ya Untuk mengekstrak lagunya Klik import sound only Dan otomatis audionya sudah terekstrak ya Kemudian kalian klik dulu audionya Klik match card Nah disini kalian cari Beat lagunya Atau bass lagunya Oke aku akan contohkan dan Kalau sudah klik checklist Kemudian kalian hapus dulu Watermark aplikasinya Nah disini kan ada titik merah Seperti biasa Kalian potong dulu videonya Kalian sesuaikan ya Klik split Kalian geser ke kanan Klik lagi split Geser lagi ke kanan Jadi untuk bagian video Yang ada titik merah Kalian potong saja ya Guys ya Aku akan percepak dulu videonya Oke guys Kalau sudah Kalian Potong videonya Selanjutnya kalian Klik dulu potongan video yang pertama Yang ini Kalian zoom videonya Terserah kalian mau kemana Masuk ke potongan video yang kedua Kalian zoom lagi videonya Geser lagi ke kanan Kalian zoom lagi videonya Kalau sudah Kalian klik video yang sudah kalian zoom tadi Kalian tambahkan efek animasi Kalian klik animation Klik di bagian in Kemudian kalian pilih yang rock horizontally Untuk video yang kedua Sama Kalian pilih yang rock horizontally Nah untuk video yang ketiga juga sama Kalian pilih yang rock horizontally Durasinya kalian fullin saja Klik checklist Setelah itu Kalian Keser ke kanan ke video sebelahnya Nah yang ini Kalian masukkan juga efek animasinya Kalian klik animation Klik di bagian combo Kemudian kalian pilih yang left zoom Kalian geser ke kanan Kalian pilih yang right zoom Kalian geser lagi ke kanan Kemudian ke video selanjutnya Kalian pilih yang left zoom Jadi untuk video yang pertama ini Kalian masukkan efek animasinya Yang left zoom Dan untuk video yang kedua Kalian masukkan efek animasinya Yang right zoom Oke aku akan percepat dulu Videonya Kalau sudah Kalian tambahkan efek Klik efek Klik add efek Masuk di bagian party Kemudian kalian pilih yang black flash Klik checklist Dan untuk efeknya Kalian Letakkan di detik 7 Di detik 7 ya Letak efeknya Kalau sudah Kalian copy dulu Kemudian Kalian geser ke kanan Kalian langkahin Satu titik ya Kalian copy lagi Kalian geser lagi ke kanan Kalian langkahin satu titik Oke kalau sudah Selanjutnya kalian klik dulu Icon putih ini Untuk efek transisinya Seperti biasa Kalian pilih yang white flash Durasinya 0,1s Nah kalau sudah Kalian ekspor videonya Kalian klik ikon panah Yang di atas kanan pojok Kemudian kalian atur Resolusi videonya Lalu kalian klik ekspor Setelah itu Kalian tunggu Pengeksporan videonya Sampai selesai Bagi kalian yang baru Mampir ke channel ini Support channel ini Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan kalian aktifkan juga Loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan video terbaru Dari channel ini Oke semoga Video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya See you guys